Halo Nyak Cing Babe Halo teman-teman Aku punya cerita horror nih Yuk kita dengerin Oh iya guys aku mau cerita soal Apa? Mau cerita horror nih Dulu waktu aku masih SMA ya Kira-kira kelas 2 atau kelas 3 deh Aku punya kamar di atas Cuman jarang aku tempatin Kenapa jarang aku tempatin? Karena loteng aku itu serem Kamar cuma satu Lalu sisanya loteng terbuka Nah ketika itu Aku lagi senang nih sama cewek Zaman dulu kan gak ada handphone tuh Adanya surat-surat cinta gitu ya Nah supaya dapet ide Oke kita lanjut Lalu ketika itu aku masih SMA ya Aku masih senang-senang sama cewek Nah zaman itu kan belum ada handphone Iya kan Jadi masih pakai kertas surat lah Kalau ingin menyatakan rasa cinta gitu Aku ke atas nih Ingin nulis Surat cinta untuk cewek aku taksir Aku lupa deh namanya Oh iya Sebenarnya informasi di atas itu ada anjing aku Anjing apa yang namanya? Boxer apa-apa ya? Gede Nah Ketika itu Anjing aku itu di depan pintu ya Keling-keliling lah namanya juga Di depan kamar aku itu kayak ada halaman gitu ya Dia pun di loteng Nah Untuk sekedar informasi juga Di samping kamarku itu Ada tangga menuju ke bawah Dan tangannya itu lorongnya gelap Jadi ada dua pintu Pintu mengarah ke tangga Yang lorong gelap Ke bawah satu lagi pintu ke halaman Ketika aku sedang asik menulis surat cinta Cari inspirasi kata-kata gitu Kata-kata cinta Aku dengar suara Wah Wah Nah Kira anjing aku Aku cek Anjing aku ternyata lagi tidak mengeram Dia lagi santai gitu Lagi santai guys Aku kira lagi mengeram Ternyata lagi santai guys Nah Aku kira Suaranya aku yang mengeram Ternyata enggak Dan aku dengar suara Dari Lorong tangga Memang Pintu kamar ke tangga itu tertutup Aku dengar suara Duk 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 Aku kira temen aku nih Temen aku naik ke atas Lalu Aku buka pintu kamar Aku mau kagetin Bak Aku lihat Lah Nggak ada orang di luar tangga Dan nanggap merinding ya Udah Aku tutup lagi Pintu kamarnya Yang ke arah lorong tangga Yang menuju ke bawah Lalu aku nulis lagi surat Nggak lama makin dengar suara Haa Haa Jelas di kuping Dan Aku lihat anjingku malu diem aja Nggak mengeram Nggak apa-apa Wah Aku bilang nggak beres nih Terus Nggak lama dengar suara lagi Tangga Duk Duk Seperti naik Suara naik lah gitu loh Aku buka lagi Nggak ada Akhirnya aku lari Itu guys Pengalaman hororku Maaf ya kalau nggak serem Nggak apa-apa